Apa sih metode paling efektif misalkan terjadi koros pada sebuah lawatan susi dan bagaimana cara kita mencegah agar tidak terjadinya koros itu? Terakhir, terakhir. Terakhir, terakhir. Pertanyaannya soal radiasi-radiasi berapa meter atau berapa kilometer? Terima kasih. Terakhir, terakhir. Terakhir. Terakhir, terakhir, terakhir. Terakhir, terakhir. Terakhir. Terakhir, terakhir. Sebelumnya kita menyesalkan diri dulu, perkenalkan, nama saya di Masukur ke mana? Saya Muhammad Tabilantala Saya Muhammad Tandrian Raya Nangga Saya Adi Yudroho Sebenarnya untuk perhentian dari istrinya itu sendiri adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi Atau biasa kita sebut SET Itu merupakan sebuah media transmisi atau media distribusi energi Energi listrik antara 275 kV hingga 800 kV Saluran listrik ini bisa terdiri dari satu atau lebih konduktor yang terpasang pada benara atau iam Analogis dengan adanya, tidak mungkin kabel akan membentang jauh tanpa adanya penyokong yang membuat di bawahnya Untuk perusahaan ini sendiri adalah pertama Pertama perusahaan menyalogokan atau mendistribusi energi listrik secara jelaskan dari gantung pusat ke gantung lainnya Sehingga energi listrik bisa diseluruhkan secara efisien Dengan sedangkan di atas 230 kV dapat menjaga perjadinya drop tegangan dan penampang kawat bisa direduksi secara maksimal Sehingga menghasilkan operasional yang lebih efektif dan lebih efisien Nah oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian futet Bagian-bagian futet ini, futet ini ada lima bagian, yang terutamanya jelaskawan Menara-menara tanggung listrik, tanggung listrik adalah komponen tambah yang harus ada Nah ini memiliki sebuah bagian Bermunan tubuh tersebut adalah sebuah penyokong untuk sebagai minyakar Dan setingginya menara sekitar 50 meter berkuji untuk memiliki jarak antara kabel futet dengan permukaan tanah Bagaian kabel tersebut mengandung penguatan listrik berketerkanan tinggi Konstruksi light tower merupakan jelaskan yang tersebar di Indonesia Lalu yang kedua, ada kabel kondisor futet Nah, kabel kondisor futet ini adalah kabel kondisor futet Kabel yang menerbukan energi listrik dari gantung belnya besar ke rumah wajah Jenis dari kabel kondisor futet Kondisor futet di Indonesia paling banyak adalah material alloy kondisor futet Material tersebut memiliki kondisor futet sehingga 60% Kemudian lainnya adalah spesifikasi kekuatan Taipnya lebih kuat sehingga tidak berdapatan sesama dari kabel kondisor futet Kabel kondisor futet seperti pembuatan cuaca, suhu, dan paparan sinar matahari Nah, lalu yang ketiga, ada bahan isolator pada futet Nah, bahan isolator pada sistem televisi futet adalah bahan yang memiliki tujuan Untuk menghambat aliran listrik dari produktor kemenaraan Terbuat dari material kolimer dan kaca yang handal dalam menghambat aliran listrik Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah kawar tanah Artwire adalah media untuk melindungi kawar fasa dari petir Berpasang di atas kawar fasa dengan sudut perlindungan terjil Mungkin kawar petir bisa menekatkan sebuah cawan akan kebakaran Lalu bagaimana cara menghambat kawaran kebakaran? Nah, disini ada tension clamp pada kawar selanjutnya Terdapat sejumlah kawar jambat Sehingga jika ada petir menyambat, tension clamp, akan terbang ke tanah Lalu yang terakhir adalah pesan pentahanan power Pentahanan power adalah peralatan penggunaan sistem televisi yang berdisi Menurutkan aliran listrik dari badan menara petanai Kompetensi ini buat sekebikian rupa berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan Kualifikasi pertahanan toilet Pertahanan toiletnya supaya tidak menentukan tegangan tinggi yang dapat menggabung sistem Jika penyeluruhan listrik ini akan dihubungi tapi maka tegangan maksimal adalah 5 ohm Jika sistem 162 ohm maka tegangan maksimal adalah 10 ohm Lalu selanjutnya ada cara kerja yang akan Saya akan melanjutkan Nah, jadi cara kerjanya ini pada proses transisi listrik Memungkinkan adanya pendistribusian listrik dari pesan Dimana ada simpanan batu barat dan juga sebagai biduk lain Sampai banyak kabel, maksimal, penginsta, dan bahan yang terbuang Proses transisi listrik memang harus menerima efekian dan teman BNK listrik Sebelum sampai ke rumah warga harus menerima beberapa saluran Dada kegangan yang sebut Selanjutnya ada sistem transisi penyeluruhan listrik Pada sistem penyeluruhan listrik ada tiga tahapan Pembangkit itu dari pembangkit, pembangkit, transisi, dan pendistribusian Pada... Pertama-tama dari pembangkit itu Ditungannya itu 6GV sampai 24GV Nah, di trafo setup-nya Itu biasanya kalau misalnya sudah 500GV Sedangkan untuk FUTT 50GV Setelah itu akan dimasuk ke Setelah itu akan dimasuk ke Setelah itu akan dimasukkan transisi-nya Kenapa tegangan harus menaikkan menjadi 150GV Ataupun 500GV Hal ini dilakukan untuk mencegahnya tegangan rotan ke genelur listrik tersebut Akan melewati jarak yang haris Jarak yang haris jauh Akan mencapai ribuan kilometer Selain itu dengan menaikan potaset Maka arus yang dihadakan menjadi lebih kecil Dengan arus yang lebih kecil Kenapa kabel yang dibutuhkan menjadi lebih kecil Sehingga biayanya dapat ditekan menjadi lebih merat Dengan melalui FUTT Setiap tenaga listrik ditransmiskan menuju garpu listrik Di garpu listrik itu Tenaga listrik akan dikeluarkan dan disetabilkan di transformator step-down Di trafo step-down itu Dia akan dikeluarkan menjadi 30KV Dan 380V untuk terbesarnya Tenaga tubuh-tubuh tersebutlah yang akan masuk pada tahap distribusi Pada sistem distribusi listrik ini Pedia transportasi listrik bisa juga melalui overhead line Dengan ukuran kabel yang tidak sebesar pada sistem transmisi Dan melalui underground cable Listrik bertegangan tubuh skillful Mengalir melalui kabel sampai ke kabel listrik Untuk menjalani proses penurunan tekanan menjadi 120 atau 330V Untuk guna besa memakainya 220V Yang pada prinsipnya terdiri dari 3 proses utama Dari buruk dan hinder yaitu Pembangkitan, proses transmisi listrik, dan proses distribusi Power distribution Untuk jenis tower akan dijelaskan oleh Bukan kakirian Oke selanjutnya adalah jenis tower transmisi Yang pertama itu ada SUTR SUTR adalah saluran udara tegangan rendah Tentu saya disebut juga dengan jaringan tegangan utara lalu JPR Memiliki besaran daya voltase sekitar 100V hingga 1KV Jenis ini biasanya ditemukan oleh wilayah pemusiran warga Dengan tinggi tiang atau menara sekitar 7-9 meter Yang kedua adalah SUTR Saluran udara tegangan rendah sering disebut dengan jaringan tegangan rendah atau JTM Memiliki besaran daya voltase sekitar 1KV hingga 35KV Jenis ini bisa dikitar semukan di sekitar jalan raya utama Atau jalanan provinsi yang bisa mencapai 9 meter, 11 meter hingga 13 meter Yang ketiga ada SUTR atau saluran udara tegangan tinggi Memiliki besaran daya voltase antara 35KV hingga 230KV Jenis ini biasanya memiliki jaringan lebih dari 2 sirkuit Digunakan untuk menpransiwisikan listrik dari gargu itu ke gargu menengah Yang keempat ada SUTR Saluran udara tegangan ekstra tinggi Memiliki besaran daya lebih dari 230KV Menggunakan kabel atau kawar banjang sebagai media konduktor Sehingga TORR harus dibuat sangat tinggi dengan struktur penopang terbuat dari baja agar tetap aman Yang kelima ada SUTR, saluran udara tegangan tinggi Arsahara Memiliki daya antara 250KV dan 500KV Hampir sama dengan SUTR Hanya saja jenis ini memiliki konfigurasi Arsahara Memiliki polaritas dibutuh Yaitu polaritas positif dan polaritas negatif Selanjutnya ada dampak bahaya SUTR yang dijelaskan oleh Rehan Kan kita sudah tahu ya kalau pembuatan menara TORR itu Ternah untuk SUTR dan SUTR tadi kan sekitar 222KV sampai 520KV Nah terdapat yang tinggi itu ya Yang ada di menara SUTR itu sebenarnya juga berdampak bagi masyarakat sekitar Dan juga untuk ambil ya lingkungan juga Karena apa ternyata penelitian juga Kita pun ketika kita terkena Radiasi elektromagnetik yang dimana manusia itu hanya bisa menahan Sampai 402KV itu pun Kita pun masih terkena dampaknya yaitu Ritmo jantung yang berdebat tidak beraturannya Dan di lain sini juga adanya satu kepala Nah apalagi di SUTR atau SUTR tadi yang 215-nya 230KV sampai 500KV Pasti ada dampaknya dong Seperti yang ada di TOTO Contohnya adalah tidak enak rajaan, pusing, kelolaan Karena itu adalah salah satu dampak dari efek elektromagnetik Selain ini juga ternyata bisa menyebabkan cover juga karena radiasi di SUTR itu Selain itu pembangunan SUTR itu kan juga merusak Perhimpungan juga kan ya Jadi memang itu adalah hal-hal yang harus diminimalisir Karena itu mengenai pembangunan SUTR menurut Pembangunan SUTR ini juga sudah diatur Dan harus dilihat konsepensi terhadap himpungan juga Bagaimana cara kita untuk mengatasi dampak bahaya SUTR tersebut? Terima kasih Untuk mengurangi dampak bahaya dari SUTR Yang paling memang adalah kita harus Namanya itu Ketika pembangunan SUTR itu Itu kan juga sesuai dengan ambil ya Dan memang ada dampak Apa ya Dampak lingkungan yang memang harus dilihat oleh Terutama BUMN Selaku Apa namanya Untuk dari PLN juga kan ya Nah dimana di SUTR itu mereka membangun Sejauh mungkin dari punya warga Nah sekarang tinggal warganya aja tuh Kira-kira kita mau lihat terkena dampaknya Jadi kalau kita tidak mau terkena dampaknya Menjauhi diri kan dari SUTR Terutama dari tempat tinggal kita gitu Yang pertama Yang kedua adalah Kita juga menanam pohon sebanyak mungkin Karena ternyata pohon itu Duga yang bisa menangkal dari Radiasi elektronagnetik tersebut Yang ketiga juga Sebisa mungkin rumah-rumah Yang kita melihat menara SUTR itu Di pasang odang Jadi kayak ground aja sih Supaya biar itu tetangat gitu Itu aja sih Selebihnya ya Silahkan searching di sini Oke Lagi yang tadi Oke Terima kasih Terima kasih Pada komanda yang sudah mengizinkan saya Pertanyaan ini Ada beberapa Tapi di bagian luar Jadi Jadi Menurut Apa sih Masa lebih paling efektif Misalkan terjadi korosi Pada Sebuah lawortasi SUTR Bagaimana cara kita untuk mencegah Agar tidak terjadi korosi Misalkan Lawortasi SUTR ini Berada di tempat Kelompatan yang tinggi Atau Di UFCC Bagaimana cara kita mencegah Jadi Saya akan jawab pertanyaannya Apa namanya Jadi Biasanya ya Untuk Penelitian-penelitian gitu Penelitian pasti Bakal ada internet secara Menternet secara Menternet secara berkala Jadi Mungkin mereka bakalan Cuma bikin bangun Di galim Mungkin pasti Bakal ada Penelitiannya Kayak menternet Misalkan sebulan sekali Menternet secara pake WD Buat Biar gak terlalu banyak Tapi Biar untuk mengurangi korosinya Akhir-akhir Intinya sih Menternet yang terkala Gak mungkin juga Kalau gak ada menternet Gakau sih Kalau gak ada Gakau sih Ayo lagi dong Wiss Akhir-akhir 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 Pertanyaanya Soal Tadi Radiasi Radiasi Radiasinya berapa meter Atau berapa kilometer Ada ok Jadi Untuk ini saya dapet data langsung dari master plan desa ya master plan desa untuk sutep tegalan 500 kilovolt itu jarak amanya 200 meter dari sucap tersebut untuk sutep 275 dia itu 160 meter sedangkan untuk sutep 150 kilovolt itu cuma 100 meter kalau yang lainnya 100 meter jauh dari 100 meter kalau kamu mulai dari sini menengah varianya dia 200 ke atas deh terima kasih oke kita beri aplaus buat presentasi ini wah luar biasa dan terima kasih teman-teman karena telah penyimpan presentasi kami untuk seluruhnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih